Tahapan kapajan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabi terus berlangsung Bawaslu mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh dengan iklan yang dipasang di media online Terdapat dua media online di Kabupaten Sarolangun yang telah diperingati dan disurati Bawaslu Sarolangun Hal ini dikarenakan telah melanggar aturan pilkada yang kedapatan bersosialisasi dengan memasang iklan Kedua media tersebut ingatkan dengan melayangkan surat teguran agar mencabut iklan pasangan calon gubernur Jabi Edi Martono, selaku Ketua Bawaslu Sarolangun mengingatkan agar media tidak memasang iklan pasangan calon di kolomnya Dimana ada batas waktu yang diperbolehkan yakni 14 hari sebelum masa tenang pada 22 November hingga 5 Desember 2020 Selain itu terkait pemerintahan di media berkenaan dengan perjalanan safari politik pasangan calon tidak dipersoalkan Dijelaskan edi tahapan tersebut agar dipatuhi pimpinan media dan tidak terulang kembali Apabila tidak diindahkan pihaknya tidak akan segan menindak secara tegas Kami melakukan pencegahan dini, yaitu kami menghimbau kepada khususnya media yang ada di Serolangun Satu surat agar tidak melakukan iklan untuk saat ini Karena belum masuk tahapan untuk iklan Nah kalau kedepannya kalau sudah masuk tahapan baru boleh kan itu kan boleh sebelum 12 hari atau sebulan sebelum Nah itu kan baru ada tahapan untuk iklan Selamat datang di JAK TV melaporkan